Tidak ada yang berpikir jangka pendek, tapi kalau kudeta militer atau perubahan dilakukan oleh pasukan militer itu selalu jangka pendek kan? Kalau civil movement itu kan social movement selalu berpikir jangka panjang Nah jadi saya kira poinnya itu dan kemudian saya kira tadi banyak poin lah ya Bisalah di elaborasi silahkanlah dibawa masing-masing Dan sebagai closing statement saya adalah saya ingin mengingatkan bahwa Dari dulu sampai hari ini hanya satu yang tegak dan berdiri Dari dulu sampai hari ini hanya ada satu yang tegak dan berdiri dan itu bukanlah keadilan Apakah itu? Saya kira itu dulu dari saya malam ini saya kembalikan Oke silahkan dilanjutkan oleh Mbak Dinda ya Terima kasih Usti dan juga Bang Arief dan Tulang Dokter dan lagi Bang Selwa dan Bang Eko Saya tidak ada kesimpulan juga buat saya ini proses belajar Tadi benar dikatakan oleh Bang Eko jarang-jarang ada diskusi kayak gini Terus terang juga buat saya membawa kayak gini tuh orang juga bilang Ya ini karena kita tuh udah di kotak-kotakan ya Jadi ada temen saya komentar gini Saya posting di Facebook kemarin foto di The Guild Jadi temen saya cuma komentar aja Diskusi kapitalisme latarnya sosialis banget katanya Ya ada tokoh gitu kan di Iya Lalu buat saya Ya buat saya ini adalah Ya kebebasan Buat ini kita itu manusia loh Masa karena saya lagi bawain buku kapitalisme langsung kita gak bisa ngobrol gitu Buat saya Jangan sampai perbedaan ini tidak membuat kita jadi manusia yang merdeka Jadi memang ada kayak tagline-nya lah di Beralis Seperti free minds, free choice, free people gitu Karena ketika kita mulai mengkotak-kotakan Boro-boro ngomongin social movement gitu loh Bang Arief gitu Kita perlu pahami dulu gitu Satu pahami apa yang kita bicarakan sebelum memperjuangkan Dan pasti ada gap-nya gitu Ya which is gak apa-apa Itu normal banget Justru dari situlah kita belajar Petakan masalah yang ada Jangan merasa bahwa semuanya itu setara Enggak juga Kita harus realistis Relasi kuasa itu pasti ada gitu Dan kita punya spesialisasi Punya keterbatasan Makanya kenapa sih Ini sih bukan menggurui Tapi kita perlu belajar juga manajemen gitu Artinya Istilah SWOT analisisnya Apa kelemahan dan kekuatan Internal kita Apa tantangan dan kesempatan Dan ancaman dari luar Kenapa itu penting Agar kita juga jadi realistis gitu Buat kita Jangan sampai juga kita terjebak Menjadi malaikat untuk semua Jangan-jangan nanti egonya kita aja gitu loh Bang Arief yang merasa Ini yang terbaik buat kita gitu Padahal kita perlu ingat Tadi bagus banget Tadi Jaya sempat bilang Bahwa saya itu belum selesai Dengan urusan saya sendiri Dan makanya kenapa penting ketika Oke kita ingin menggalang Kepedulian Ada usaha sosial movement Tapi dalam perjalanannya Tentu kita tidak akan memaksa Orang-orang yang Satu tidak sejalan Yang memang Atau enggak Yang kedua praktikalnya Saya gak sempat ikut diskusi Karena saya harus urus anak Saya harus Ya gak apa-apa gitu Tapi artinya Aksesnya tetap ada Entah dia mungkin Ya rata-rata kita Mungkin diantara kita Punya akses yang cukup Paket datanya Mungkin Saya gak bisa menyamakan itu Tapi dia tahu Oh diliterasi Kapan-kapan lah Mungkin malam ini Saya gak bisa Jadi orang selalu bisa Terlibat Meskipun tidak di saat yang Bersamaan gitu Yang saya juga pikir Bagus dari poin Bang Arief Adalah soal Yang kapitalisme itu Sendiri dibajak Dan tadi saya tambahkan Dia sendiri juga Disalahpahami oleh Orang-orang yang mendukungnya Jadi ketika ada Kapitalis yang juga Munafik Ya itu terjadi Kita semua tuh manusia Jangan-jangan ada orang Yang ngaku sosialis Tapi dia tidak Practice What they preach Dan itu menjadi Ini kan akhirnya Pertanyaannya Konsistensi Dan hati-hati Ketika memperjuangkan Sesuatu Nanti jangan-jangan Salah juga Ada kasus yang mungkin Ini totally different Dalam artian Ketika seorang Teroris Imam Samudera itu Ditangkap Atau mau di Mulai mau dihukum Mati itu Bajunya ingat gak Pake baju apa Ada resistensi Disitu Tapi dia menggunakan Bajunya Converse apa Kalau gak salah Untuk Kalau orang mau konsisten Dan terserah ya Buat saya itu Pilihan aja Ketika anda Mendemo sesuatu Anda perlu konsisten juga Jangan setengah-setengah Jadi Misalnya Apa ini yang mau Reunian 212 212 kan Kebanyakan Middle class nih Anti Amerika Anti Yahudi Abis demo dari Monas Minum kopinya dimana Di Starbucks Saya juga kenal Teman-teman sosialis Yang bener-bener Mereka sangat Strik Jadi ketika kita bilang Yaudah kita sambil Ngobrol di Starbucks Bukan karena Starbucks adalah Kopinya terbaik Saya juga bukan Peminum kopi Tapi artinya Ya itu tempat yang terdekat Yang praktis aja Bentar lagi kita balik ke ruangan Tapi dia bilang Sorry gue gak di Starbucks Kalaupun gue duduk di Starbucks Ya gue beli minuman Dari tempat lain Tapi di Starbucks ini Gue gak mau minum Ya gak apa-apa juga Gitu Tapi pikirkan hal-hal seperti itu Jangan-jangan kita terjebak Di kotak-kotakan Dalam Ya pandangan Atau jalan hidup Yang bahkan Satu kita belum punya Pemahaman yang cukup Tapi dicekokin Entah Karena populisme itu Tadi Bang Arief Dan memang Di bab 10 dan 11 ini Memang dibahas Oleh Iman Butler Soal tantangan Dan masa depannya Kapitalisme Termasuk Soal Kritik-kritik moral Dan sebagainya Gitu Dan Dan dia juga mengatakan Salah satu tantangan Atau ancaman terhadap kapitalisme Adalah kebijakan yang populis Overregulasi Tadi yang sudah dijelaskan juga Karena tadi harapannya Kalau diatur Kayaknya kita akan lebih baik Nah tapi kan ada porsi Peran negara Ada jangka panjang Jangka pendek Dan kalau sebisa mungkin Jangan terlalu lama juga Gitu Karena konteksnya udah berubah Terlalu banyak dinamika Dalam proses kebijakan Yang tidak Tidak bisa gitu loh Aturan yang sama Kayak zaman kolonial Ya KUHP itulah Masa kita udah Merdeka Berpuluh-puluh tahun Masih mau Dengan KUHP Yang zaman Belanda Gimana mau maju Gitu Jadi otak Otaknya tuh Tidak Tidak nyambung Sama konteks yang sekarang Sehingga itu yang menjadi masalah Gitu Dan kita juga perlu Lebih bijak Ketika mendengarkan Politisi bilang Gratas Gratis 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 Duitnya dari siapa Ya balik lagi deh Contoh BPJS Ide nya bagus Tapi akhirnya kan Memang ada orang-orang Yang ngempelang Pake jasanya iya Bayar yurannya Enggak gitu Sementara Direktur BPJS tuh Gajinya Udah Gede banget gitu Dan buat saya Itu kita perlu pertanyakan Gitu Jadi bukan hanya melihat Satu kebijakan gratis Bagus Iya Ada perlu universal healthcare Tapi kan pembiayaannya Perlu realistis Sedangkan asuransi Swasta aja Punya hitungan sendiri Kalau lebih murah Disubsidi tuh Perlu berapa lama Perhatikan tenaga Kesehatannya juga Jangan sampai mereka Menjadi Berpikir Jadi diskriminatif Karena tau Aduh Saya tuh sekolah Tujuh tahun Ratusan juta Begitu pasien satu Dihargainnya Dua ribu rupiah Misalnya Lalu ada operasional Yang perlu dibayar Ketika kita selalu diserang Dengan kebijakan populis Tapi tidak tau Cara membiayai kebijakan itu Itu yang menjadi masalah Dan tadi soal Yang tadi Bang Selwa bilang Soal Mafia Cina Dan sebagainya Yaitu realita Realita politikal Ekonomi Saya juga gak bilang Tapi bahwa Saya lebih Lebih Suka Lebih Rasanya lebih tepat Menyebutkan Itu kapitalisme Yang inkonsisten Ya seperti itu Dan itu kroni Itu bukan kapitalisme Monopoli Kroni itu bukan kapitalisme Sebenernya Dan makanya Di posisi itu Ya taruh lah Kita tetap Melihatnya Ya itu kapitalisme Yang diselewengkan Iya Tapi paling tidak Kita punya pemahaman dulu Bahwa kapitalisme itu Tidak mendorong kronisme Justru ketika peran negara Terlalu besar Dia membuat Keistimewaan itu Saya mau sama orang kaya Lima orang kaya ini aja Nanti gampang Wacana publiknya Saya akan bilang Ini demi Mempertahankan Kedaulatan bangsa Ini demi nasionalisme Sehingga Pengusaha lokal Yang harus kita bela Padahal di belakangnya Sih gak ada urusannya juga Sama itu Dan berhati-hati juga Ketika minta negara Mengatur Mengatur Makanya Di poin tertentu Mungkin saya pikir Ketika Jokowi Minta Ini bukan negara peraturan Masuk akal juga Karena dia kan Dulunya juga pengusaha Dan ini Ketika bicara Soal daya saing Indonesia Kita tuh Kecenderungan Economic freedomnya Sudah mulai naik Tapi Posisinya sih Sebenarnya menengah Karena memang Ya itu yang ada Masalah kroni Dan itu diakui Artinya memang Tidak Bahkan tiap negara itu Juga punya pengalaman Berbeda terkait Ya praktek Kebebasan Ekonominya Karena satu Dipengaruhi juga oleh Konteks politiknya Tidak bisa juga Dibilang bahwa negara-negara Yang skornya tinggi Economic freedomnya Seperti Misalnya dibilangnya Ada Singapura Ada Hong Kong Sementara kita juga tahu Ya ada mainland China Di belakangnya dia Atau Singapura Atau China Ya itu kan juga bukan Demokrasi ekonomi Gitu Tapi artinya Bahkan di level itu pun Bagaimana Kebebasan ekonomi Dinilai Atau kapitalisme Dinilai aja Pasti berdasarkan Konteks Lalu saya setuju Yang seperti Lusti bilang Soal Ini bukan soal gender ya Artinya siapapun Karena Sepemahaman saya Ya di feminisme Juga memahami Ada intersectionality Yang intinya Tiap orang itu Punya pengalaman berbeda Punya latar belakang berbeda Sehingga ketika Seorang megawati Mengkritik Buat apa sih Perempuan tuh Minta afirmasi Ya dia bisa ngomong gitu Dia terahnya siapa Buat dia Dia masuk di Partai Ya ibaratnya Udah monggo Tapi buat aktivis Yang masuk PDIP Kebetulan Beberapa hari lalu Ada Mbak Diazita Loka Orang PDIP Yang dia Dan dia aktivis ya Tapi dia berhasil Dia punya kapitalisasi modal itu Artinya dia bilang Ketika perempuan Menang Tembus Dan itu di PDIP Itu perjuangannya Luar biasa Dan Dan ini lagi-lagi Lepas dari Gendernya Dan apakah itu kapitalisme Nah itu yang perlu dipertanyakan lagi Karena kembali lagi Dikembalikan lagi Ke definisinya Apakah itu jadinya Sebenarnya Kronisme Atau monopoli Atau tadi Kalau iya pun Dia di state capitalism Yang which is Itu bukan Dianggap sebagai Good capitalism Dan Bahkan di konteks Freedom sendiri Atau kebebasan Kan mungkin pertanyaannya adalah Ketika kita menuntut Kebebasan Sebegitu Luas Kita rela gak Membebaskan orang lain Kita rela gak Ada teman-teman LGBT Kita rela gak Pernyataan siapa Yang sempat bilang LGBT boleh dengan hak ini Tapi tidak Untuk masuk Dimana dan dimana Artinya kan tetap ada diskriminasi Konsistensi itu ada Bahkan dari Ya dalam pikiran kita Dan itu Pertama